3, 2, 1 Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih Ketika khususnya yang mal-mal atau pemilik mal di DKI Jakarta Yang merasakan kondisi covid Dan kita sudah melalui ini teruji Bagaimana caranya kita bersama-sama bergotong loyong Untuk bisa menghadapi dan melewati momen-momen yang kritis Dan hari ini Bapak-Bapak bisa rakernas Yang tentunya dengan tema Something to do with creative and innovative Jadi kalau dari judul berarti Bapak-Bapak yang tergabung di asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia Sudah terpikirkan bahwa bukan saja pusat belanja Tetapi pusat hiburan Terus berikutnya titip yang mau bangun mal khususnya di Jakarta Harus ramah, ramah lansia Jadi jalan-jalan harus ada di mal, harus ada tempat tutup dan ramah Ramah juga buat generasi Nah generasi berapa Bu Asisten sekarang? Generasi muda Generasi Z Generasi Z itu senangnya selfie Senangnya foto-foto Berarti harus diantisipasi Mal-mal harus ada tempat kreativitas Bagi generasi milenial Contohnya ada tempat yang eye-catching untuk mereka berfoto-foto Saya ucapkan selamat kepada 15 Yang tadi sudah mendapatkan penghargaan Terkait dengan pengolahan sampah mandiri Sebenarnya kalau di Jakarta aturannya kalau tidak salah Mal itu berwajiban mengolah persampahannya sendiri Tapi tentunya pemuda DKI juga bisa membantu memberikan apa yang dibutuhkan Berikutnya adalah Jakarta nanti ada hajatan besar Keketuaan ASEAN Ada PON Ada satu lagi Seluruh para wali kota gubernur se-ASEAN akan berada di Jakarta Dan mulai bulan ini Tingkat level menteri itu sudah mulai ada pertemuan-pertemuan di DKI Dan nanti puncaknya adalah di bulan September dan October Maka dari itu dalam kesempatan pagi hari ini Saya mohon dukungan Kalau dari catatan dari 388 atau lebih 96 atau 90 sampai 96 mal ada di Jakarta Mohon dukungan untuk bisa sukses acara Keketuaan ASEAN ini Yang Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai ketuanya Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini secara resmi Saya buka seminar dan rapat kerja nasional Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI 2023 Terima kasih Sukses Jakarta untuk Indonesia Terima kasih